Orang Popo ini kan suka putar-putar, cengkoknya naik tuh, makanya saya tampak beberapa bar di situ itu, Embai Bo Sambewar. Iya, iya. Pendeta Indra Karubaba adalah pencipta musik lagu Embai Bo Sambewar. Terlahir dari keluarga sineman pemusik, yang mengeluarkan banyak sekali karya-karya musik skuler, serta karya musik rohani sampai saat ini. Lagu Embai Bo Sambewar yang dibuat pada tahun 1995 telah menjadi ikon lagu skuler bagi seorang pendeta Indra Karubaba. Pria kelahiran Jepura 22 Januari 1971 merupakan berdara asli Ambai Serwi. Bagi seorang pendeta Indra Karubaba, musik adalah alur nadi yang tak terpisahkan untuk menyampaikan banyak pesan lewat karya-karyanya. Dari melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang bersama kakak Gembala, kakak Indra Karubaba. Kakak ini viral pernah dengan lagu Embai. Embai, itu tahun berapa kakak? Lagu itu, saya tulis kira-kira tahun 2000, sorry, 95. 95. Dari ada seorang teman, yang sebenarnya itu kisahnya. Cuma dia cerita, dia minta ke saya untuk tulis lagunya. Tapi banyak yang persepsi untuk lagu ini tentang lagu. Ada orang tua, ada tentang cinta. Jadi banyak persepsi. Memang benar, memang benar. Jadi lagu itu pertama kali yang ngalami ini dia cerita ke saya. Ini kakak Gembala punya teman dari kuliah? Ada teman penyanyi. Dia ada di Jebura. Bisa sebut namanya. Bisa, bisa. Tidak apa-apa. Teman ini namanya Mary Sawyer. Dia sekarang guru dia. Jadi bahasanya nih, teman ini curhat ke kakak. Kami Gembala untuk kasih tahu semua kuliah kesan yang terjadi. Dia minta untuk saya buat lagu menurut kisah hidupnya. Dia minta ke saya untuk buat lagu. Dimana dia duduk di pinggir pantai, di tepi pantai. Ketika matahari terbenam. Lalu waktu rembulan itu bersinar. Dia ingin lihat kekasihnya di rembulan itu. Orang suruh bilang begini. Kita duduk di darah baru kita lihat kalawai. Begitu kan? Jadi kira-kira dia ceritanya begitu. Nah kemudian saya berusaha untuk mulai menangkap bagaimana jalan pikirannya. Sehingga pertama saya pulang setelah dengar itu. Saya tulis. Saya tulis lagu. Kira-kira bahasa Indonesia-nya saya duduk di tepi pantai. Pada malam yang sangat gelap, saya duduk di tepi pantai. Dan pada waktu itu rembulan itu mulai bersinar. Waktu rembulan itu bersinar, saya melihat wajahnya, wajah kekasihku di dalam rembulan itu. Jadi kayak udah bilang apa nih? Pantulan-pantulan cahaya dari rembulan gitu. Ya. Tetapi dalam lagu itu saya juga tidak tulis secara spesifik. Oh iya. Sehingga tujuannya bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi bisa antara adik dengan kakak, suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau siapa saja. Nah makanya lagu itu bisa diterima. Makanya persepsinya banyak sekali. Ada tentang orang tua, ada tentang cinta. Benar. Jadi waktu lagu itu saya tulis pertama kali. Saya tidak adaptasi dia. Saya langsung tulis di dalam bahasa. Ambai dari Suri. Kemudian setelah beberapa lagu saya perdengarkan sama dia. Oke dia sudah setuju. Cuma ada beberapa teman-teman, mereka pernah dengar lagu ini. Saya mungkin di rumah lagi sedang tulis notasinya dengan lain-lain. Saya tidak sangka mereka bawa, terus rekam. Terus tiba-tiba... Tanpa minta izin? Mereka izin. Tapi sayangnya lagu itu saya belum serahkan ke orangnya sampai dengan hari saya diwawancara hari ini. Oh belum diserahkan penuh. Jadi lagu ini saya belum serahkan. Jadi hitung saya dari tahun 1995 sampai sekarang. Tapi kalau untuk kakak secara pribadi sendiri, lagu ini pada saat ditulis itu di Jayapura atau lagi di Suri? Saya tulis di Jayapura. Di Jayapura ya. Jadi waktu itu lagu itu saya tulis di Pante Besgi. Ketika waktu itu kita ada latihan musik, latihan band di sana. Nah teman dia minta untuk saya menulis kisahnya. Sudah jadilah lagu itu. Tapi yang menjadi tantangan pada waktu itu saya harus gunakan tata bahasa dari bahasa bayi yang lembut dan mudah bisa diterima. Jadi ada kata-kata yang kadang-kadang kita nyanyi dengan konsonan atau dialek yang sulit, saya hindari. Sehingga siapa saja bisa nyanyi. Saya terbayang lagu Apuse, lagu-lagu lain yang bisa diterima itu karena kata-kata yang mudah diterima dan diicapkan. Banyak juga yang belum tahu kalau kakak Gembala ini latar belakang juga memang keluarga musisi ya? Benar. Dari bapak, mama, musisi juga. Jadi semua memang suka musik? Semua. Suka musik. Jadi saya punya perjalanan ini, perjalanan ini. Memang saya lahir dari keluarga pemusik. Tetapi bukan keluarga pencipta lagu. Memang kita keluarga pemusik. Senang menyanyi. Jadi bapak, semua kita, jadi kakak-kakak semua rata-rata pemain musik. Jadi talenta musik itu memang itu bakat dari lahir. Tapi kalau mencipta lagu, itu pure, murni saya belajar. Oh belajar sendiri? Saya belajar. Dan ada banyak orang-orang yang menginspirasi saya. Sampai jadi penulis. Seperti apa? Orang yang pertama menginspirasi saya sebagai penulis, lagu itu seperti Bapak Mimifatahan. Oh, iya. Dia pernah jadi pendina pelatih di Black Brothers. Kemudian Om Hengki, Black Brothers, dan beberapa persen. Jadi senior-senior yang menginspirasi? Mereka sangat menginspirasi saya. Saya melihat mereka juga bukan punya keahlian untuk menyanyi. Tapi juga menulis lirik-lirik yang indah. Sehingga pada waktu itu, saya umur 4 tahun, pertama kali saya mulai main ukulele dan gitar. Dan diajarkan oleh Bapak. Tapi saya juga punya keinginan sebagai penulis lagu. Tapi pada waktu usia 4 tahun sampai saya sekolah SD, semua belum terwujud. Karena saya belum punya mentor atau guru. Nanti setelah saya SMA, ada orang-orang seperti Pak Martin Tanati. Kemudian Pak Ramande, kemudian Pak Dr. Marcus Hianusa, almarhum. Iya, iya, iya. Akhirnya dari situ saya mulai belajar menulis lagu. Saya pertama kali menulis lagu itu waktu saya sampai kelas 3. Ih, masih terlalu mudah sekali sampai kelas 3 itu. Saya mulai menulis beberapa lagu. Lagu-lagu saya ini dikoleksi oleh TMEF. Dan mereka simpan di dalam rekaman itu ada di Amerika. Pada waktu itu. Saya ingat saya mulai SMA kelas 1. Lagu-lagu itu... Itu kalau rekaman di Amerika berarti mereka yang datang ke sini? Mereka kan waktu itu TMEF di APO. Oh, iya, iya, iya. Saya berkabung dengan sahabat Joshua tahun 1993-1994 begitu. Mereka ada di situ. Dan mereka tertarik dengan anak-anak muda yang punya inisiatif untuk menulis lagu. Sehingga mereka merekam lagu-lagu saya. Tapi waktu itu saya belum... Artinya belum begitu. Bisa bayangkannya tahun-tahun itu belum ada. Fasilitas seperti sekarang. Belum seperti sekarang yang kita sudah kenal sosial media dan segala macam. Nah, kita tidak punya alat-alat seperti software dengan komputer. Sekarang praktis bisa rekaman. Ya, jadi pada waktu itu kita cuma rekam. Tapi itu cukup memotivasi. Kemudian setelah saya bisa menulis lirik-lirik. Ada beberapa lagu-lagu rohani. Kemudian setelah ada dua, tiga lagu kita nyanyikan di gereja. Saya berusaha untuk belajar menulis notasi. Nah, jadi notasi-notasi ini yang banyak mempengaruhi saya tadi, Pak Tanati. Oh ya, almarhum Pak Tanati. Nah, kemudian ada guru juga waktu itu. Saya di gabungan kelas dua, kelas tiga. Namanya Papa Arli dari Kodam. Mereka latih di situ saya baru mengenal not balok. Jadi akhirnya saya bisa kuasai not angka, not balok. Nah, jadi beberapa lagu setelah saya kuliah, saya sudah bisa menulis lirik disertai dengan not. Nah, itu menjadi rahasia kenapa lagu-lagu yang saya tulis itu menjadi populer. Karena waktu saya tulis pertama disertai dengan notasi, saya nyanyi, saya lihat dulu. Ini lagu ini enak tidak? Kalau tidak saya hapus, saya tambah lagi beberapa bar. Kemudian, oh ini cengkokannya kurang bagus. Nah, sebesar sepas, kita rilis. Dan itu pasti viral. Pasti disukai orang. Kalau untuk bicara masalah lagu dan segala macam, Kakak Gembalo punya album sudah berapa banyak? Kalau untuk masalah album. Saya album Grijawi, baru satu yang saya keluarkan. Baru satu. Itu tahun berapa itu dikeluarkan? Tahun 2004. 2004. Tapi, lagu-lagu yang saya rilis, itu sudah tidak terhitung lagi. Lagu-lagu rohani. Itu banyak. Mulai, dan ada beberapa lagu teman-teman yang lain yang juga saya bantu populerkan. Jadi, seperti lagu Popo Bermasmur, kemudian Isomi, Aroro Girodidiwa, itu lagu-lagu pertama yang dipopulerkan. Waktu itu, kalau tidak salah, tahun 2001 di lapangan Mandala, waktu KKR. Waktu itu dinyanyikan sama artis Victor Ruta Barat. Setelah itu, saya mulai terpacu, saya mulai. Sekarang ada beberapa lagu yang di gereja ajariku berterima kasih. Terus ada-ada lagu suka-suka cita yang, lagu-lagu Popo seperti Isi Minyak, Suka Cita Surga, segala perkara. Nah, itu semua. Minta maaf, Kakak. Saya ulik lebih jauh lagi tentang Kakak Gembala punya hidupan ini. Sebelumnya, sampai di posisi sekarang bisa mencipta lagu rohani. Dulu, prosesnya bagaimana sampai bisa mendekat pada Tuhan langsung? Saya ini lahir dari keluarga ambat Tuhan. Lahir dari keluarga ambat Tuhan. Otomatis, kita dididik apa yang Tuhan taruh buat orang tua. Itu menjadi beban keluarga. Hanya saja Tuhan taruh saya sesuatu, bagaimana caranya suatu pesan Tuhan itu sampai di telinga. Nah, itu. Kadang kalau cuma kita bicara, mungkin sebentar saja. Nah, di situ yang Tuhan taruh secara khusus untuk saya. Saya punya ide untuk bawa pesan Tuhan itu di dalam musik. Jadi kesimpulannya, saya ingin gunakan musik untuk bawa pesan-pesan itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya punya pengetahuan begini. Ini kita flashback ke belakangnya. Orang kau Papua. Orang kau Papua ini. Papua ini terkenal dengan tiga hal. Seni. Seni yang membuat Papua ini terkenal. Seni. Seni, sepak bola, dan OPM. Ini bikin Papua ini terkenal. Oke, saya tidak bicara masalah OPM dan masalah sepak bola ya. Tapi kita bicara seni. Dan seni ini sangat mengangkat nama Papua. Kita lihat Asmat mendunia dengan ukirannya. Kemudian Black Brothers. Dan itu fakta bahwa orang Papua itu punya potensi musik yang luar biasa. Nah, dari situ saya tahu bahwa musik punya potensi. Besar untuk kita bisa sampaikan ide, pikiran, dan lain-lain. Itu awal mula saya berpikir begitu. Jadi untuk membawa pesan Tuhan sampai ke telinga, saya gunakan musik. Jadi ini kakak Gembala punya ide sendiri. Ide saya sendiri. Bagaimana latar belakang memang keluarga adalah seorang hamba Tuhan. Jadi tergerak untuk ada pesan yang harus disampaikan melalui musik. Musik. Jadi hampir lagu-lagu saya yang saya tulis itu apa yang Tuhan taruh dalam. Saya pribadi, keluarga, dan pelayanan. Itu yang saya mungkin tuangkan di dalam lagu sehingga orang bisa dengar dan mereka bisa terima. Dan saya yakin ada banyak orang yang terima. Mungkin awalnya dia terima karena lagunya enak dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan dia bisa cerna pesan di dalam lagu itu melalui musik. Jadi memang pesan tersendiri yang memang harus disampaikan ke banyak orang lewat musik memang tidak terbatas. Benar. Karena musik ini, itu kan bukan punya kita saja. Semua manusia. Dan itu budaya yang universal. Jadi kalau bisa sampai ke kita, pasti bisa sampai ke banyak orang. Dan faktanya lagu-lagu saya bukan cuma di Papua. Dinyanyikan sampai di Filipina, di Australia, di Amerika. Ada komunitas-komunitas yang nyanyi. Mereka tahu lagu ini ada pesan penting di dalam. Pernah tahun 2005, 2005-2006 lah. Saya ingat saya masih diminta untuk bantu Papua TV waktu itu. Kemudian setiap hari kita tayangkan. Ada lagu-lagu daerah yang kita rekam lalu kita produksi di Papua TV waktu itu saya ingat. Jadi ada dua program. Ada lagu-lagu daerah. Kemudian ada lagu-lagu rohani daerah. Kebetulan beberapa lagu saya juga dinyanyikan oleh beberapa artis kota waktu itu. Kemudian disiarkan, ditayangkan. Ada penelepon dari Jawa. Kemudian dari Maluku. Ada satu yang pernah telepon. Kemudian kita punya redaksi di hubungi saya. Pak Indra, ini ada yang mau bicara. Oh iya, iya, baik. Kemudian saya ke studio. Ya Pak, itu lagu ini, ini, judul ini. Itu ditulis oleh saya bilang, itu lagu saya. Oh iya, lalu dia sampaikan keseksiannya. Saya, pertama-tama saya tidak tahu arti lagu ini. Karena ditulis dalam bahasa daerah Serwi. Tapi saya tahu ada kekuatan besar di dalam lagu ini. Jadi dia sampaikan keseksiannya. Saya ini berusaha sudah percobaan bunuh diri tiga kali. Tapi waktu saya dengar lagu ini, saya dapat kekuatan. Nah disitu salah satu yang memacu saya terus semangat. Terus membuat karyat, membuat pesan-pesan musik. Iya, jadi selain pesan yang di dalam lagu itu. Tapi ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam lagu-lagu ini. Sehingga bisa menggerakkan orang. Luar biasa sekali. Ada juga yang saya dengar perjalanan sedikit tentang kakak Gembalo punya kisah hidup. Kakak ini pernah lama di Jawa juga. Tapi masih ingat bahasa daerah. Benar kan? Benar. Itu berapa tahun di Jawa gitu. Saya waktu itu setelah SMP. Saya di SMP Negeri 1 Jepra Utara. Terus pindah ke SMP 14 Bandung. Kemudian saya disana sampai tamat SMP. Jadi ya karena waktu itu masa anak-anak saya menyesuaikan dengan kondisi disana. Jadi setiap hari bisa dengan bahasa Sunda. Saya ingat waktu itu kemana-mana. Orang bilang kalau macam tiba di Papua di Aleksakotra tetap dipakai. Jadi kadang-kadang saya masih ingat beberapa kata. Orang Sunda bilang nyaraos. Itu bicara. Itu bahasa hari-hari-hari. Nah setelah itu. Tapi saya tetap komunikasi dengan keluarga. Sesekali tetap menggunakan bahasa. Karena itu harta yang tidak boleh hilang. Jadi itu berapa tahun dari SMP sampai kuliah juga sempat disana? Tidak. Saya sampai SMA. Saya pindah di Jakarta. SMA di Jakarta SMA YBPK. Di sebelah UI Salemba sekarang. Nah kemudian disitu. Karena kehidupan pada waktu itu. Ya udah. Saya sudah mulai tidak sekolah stabil. Saya pindah lah ke Jayapura. Selesaikan kelas 2-3 di Jayapura. Nah disitu saya kenal dengan Martin Tanati. Orang-orang yang. Nah jadi. Memang Tuhan bahwa saya kembali ke Jayapura ini. Ada maksud tertentu juga begitu ya? Ya saya percaya begitu. Karena kalau saya tetap ada di Jakarta. Pada waktu itu orang tua. Bekerja sebagai anggota DPR. Ya kita anak-anak jadi tidak ngerti. Kita cuma nikmati fasilitas. Jadi hidup dengan. Dan foya-foya. Jadi. Akhirnya sekolah terbenggalai. Karena anggap orang tua pejabat. Jadi akhirnya. Kita punya. Apa yang Tuhan taruh waktu itu. Semua itu. Sepertinya hilang. Tetapi waktu kembali ke Jayapura. Nah. Kemudian mulai aktif dalam pelayanan kembali. Terus insting itu mulai kembali. Tumbuh kembali. Dan tadi yang saya bilang. Ada orang-orang yang. Menginspirasi saya. Akhirnya saya bisa menulis. Lagu. Dengan teratur. Dengan baik. Dengan notasi. Yang kadang-kadang. Kadang-kadang. Kita seniman di Papua. Banyak pencipta lagu. Tapi. Tidak banyak yang bisa. Disertai dengan notasi. Oh iya notasi. Untuk. Kalau yang sekarang. Anak-anak sekarang. Mereka sudah sekolah. Sudah mulai banyak. Tetapi. Pada waktu. Zaman. Kita tahun. Dalapan puluhan itu. Itu sangat langka sekali. Untuk anak-anak Papua. Ya saya bersyukur sekali. Pada waktu itu. Ya Tuhan kasih kesempatan. Saya bisa tulis lagu. Saya betul-betul. Artinya itu belajar. Belajar bisa sampai jadi. Penulis lagu. Karena saya. Berpendapat bahwa. Di dalam satu lagu itu. Ada pesan penting. Yang harus kita sampaikan. Ke pendengar. Jadi tidak salah-salah. Nanti. Mungkin sebentar. Kita bisa cerita juga. Kenapa sampai lagu-lagu sekarang. Dia cuma muncul sebentar. Sesudah itu. Hilang. Kebanyakan begitu yang kita lihat kan. Buat satu karya itu. Hanya sebatas. Naik aja. Langsung merudup lagi. Itu kan tadi. Lagu itu. Itu hanya diperentukan. Untuk satu kalangan. Misalnya usia remaja. Dari lima belasan. Sampai dua puluhan. Ya udah. Akhirnya lagu itu. Tidak bisa diterima. Oleh si mau kalangan. Makanya sering. Saya sampaikan. Bapak teman-teman. Kita ingin sampaikan. Satu pesan. Itu pertama. Ada mengandung. Pesan moral. Pesan pendidikan. Pesan Tuhan. Kemudian tata bahasa juga kita. Atur dengan baik. Terus kemudian. Melodinya. Melodinya. Dari yang tadi kakak Gembala bilang. Dari pesan moral. Pesan pendidikan. Apa segala macam. Merangkul menjadi sebuah. Satu karya musik itu. Memang. Hanya orang musik saja yang tahu ya. Benar. Jadi itu. Harus. Orang yang betul-betul. Selama ini kan. Saya lihat lagu-lagu itu. Orang hanya luapkan. Perasaan cinta saja secara. Hanya pada satu momen saja. Jadi. Akhirnya deh cuma. Ya kalau kita bilang itu emosinya saja. Iya. Tapi di dalam situ tidak mendidik orang. Saya pernah lihat ada beberapa kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk didengarkan sama orang. Ada kata-kata yang sampai ada kata-kata cecian, makian. Kata yang tidak mendidik. Itu menurut saya. Kemudian juga harus ada pesan budaya. Kita tidak boleh lupakan. Budaya kita. Kita ini orang Papua. Kalau pesan budayanya seperti apa? Ya. Saya kasih contoh. Ada lagu saya. Satu yang saya belum kasih keluar. Itu lagu-lagu judulnya. Nantikan aku di Dermagas Rui. Pernah direkam sama Almarhum, Stefan Waramori. Tapi. Sayang dia sakit. Meninggal. Kita tidak jadi. Jadi sudah lanjut proyek juga. Iya. Padahal rekamannya sudah ada. Tidak sempat di shoot. Pada waktu itu. Zaman itu juga YouTube belum ada. Sudah ada. Cuma kita belum begitu. Karena internet. Jadi lagu itu saya tulis. Saya ceritakan bagaimana kekuatan cinta orang Papua. Terutama orang saya riri. Oh iya. Saya riri sendiri. Jadi di bayi pertama itu saya tulis. Kota Numbay di awal bulan Desember. Kalau pertama kita saling berjumpa. Ku tetap wajah manismu. Dan ku jatuh cinta. Harapanku kau jadi milikku. Cerita tentang ada perempuan dari Serewi datang. Liburan ke Jaipura. Kita tahu ya. Jaipura kalau Desember itu. Iya. Itu. Sangat ya menarik. Untuk orang juga datang liburan semua ke Jaipura. Jadi ceritanya dia datang liburan. Tetapi dia kenalan sama anak Jaipura. Kebetulan ini. Anak Ondo Afi yang punya tanah. Dia bilang. Ai datang. Ai datang. Dan dari kota Kumbang datang. Dia kenalan dengan Yahoo satu di sini. Tapi setelah Desember dia pulang. Dia pulang kembali ke Serewi. Dia pulang kembali ke Serewi. Tapi sudah terlanjut jatuh cinta. Laki-lakinya bilang. Aduh bagaimana kelanjutan. Dia bilang. Kalau kau mau ketemu saya. Ya aku harus ke. Ke Serewi. Iya ke Serewi. Saya tidak bisa datang. Karena saya cuma datang untuk liburan. Dan. Di refnya itu saya tulis. Ku bawa hatiku yang penuh dengan rindu. Untuk kekasihku di alam penantian. Kalau surya menyingsing. Saat tiba kapalku. Nantikan aku di Dermaga Serewi. Artinya bahwa kekuatan cinta ini. Dia bisa buat. Laki-laki Jayapura ini. Dia punya warisan tanah. Dia bisa kasih tinggal. Hanya karena cinta. Ini bicara tentang budaya kita. Kadang-kadang. Cinta. Bisa bawa kita kemana saja. Tanpa harus. Sampai kita harus mengorbankan. Harta. Dan kedudukan kita. Dan itu ciri khas orang Papua. Ini. Kakek Gembala sendiri yang kasih keluar ciri khas. Memang itu unik sih kakak. Iya. Itu unik. Itu unik. Itu budaya kita. Karena. Budaya orang Papua kita sangat menghargai. Wanita perempuan. Mama kita. Makanya pernah saya ada tulis satu lagu. Arwayi ada di Youtube. Itu juga cerita tentang. Wanita yang kita hormati. Yaitu Bunda. Mama. Lagu itu saya tulis. Kira-kira kata-katanya seperti begini. Bunda. Saya tidak sanggup membalas kebaikanmu. Sejak saya dilahirkan sampai hari ini. Dengan air mata. Kau membesarkan saya. Dengan makanan siadanya. Yang Bapak dapatkan. Sampai dengan kau menentup mata. Saya tidak sanggup membalas. Tapi dari kebaikanmu. Waktu kau sampai di surga. Tuhan akan balaskan semua. Itu lagu untuk kita menghormati. Perjuangan. Kita puma-puma Papua. Jualan di pasar. Untuk anak-anak kuliah. Sampai tengah malam masih jualan pinang. Jualan sayur. Berkorban untuk punya anak-anak. Anak-anak. Yang penting dia bisa jadi sarjana. Mau kerjakah tidakkah. Itu urusan nanti. Itu dalam pikiran mereka begitu. Yang penting jadi sarjana. Pulang mama bangga. Untuk menghormati mama-mama ini. Saya tulis lagi. Jadi maksud saya. Saya mau. Dalam podcast ini juga. Saya mau sampaikan kepada pemirsa. Tidak semua lagu. Kita hanya menyampaikan. Tapi kita juga bisa. Memberi penghormatan. Orang tua kita. Iya benar-benar. Jadi ada pesan yang harus saya sampaikan. Seperti begitu. Jadi. Saya mau sampaikan buat generasi sekarang. Jangan lupa. Kalau mama itu. Jangan lupa untuk. Kepada mama. Dan jangan lupa ketika membuat satu karya. Jangan lupa budaya. Seperti yang kakak Gembala buat saat ini. Memang kebanyakan juga memang pakai. Apa ya. Bahasa-bahasa daerah. Beberapa waktu yang lalu. Saya pernah diminta untuk menyampaikan pendapat saya. Pada beberapa pertemuan kerukunan keluarga. Saya dianggap sebagai seorang yang menginspirasi anak-anak muda saat sekarang. Untuk bisa belajar bahasa. Saya ingat penyampaian dari. P dan P khususnya bagian pelestrian budaya. Apa namanya. Saya lupa istilahnya mereka. Kemarin saya pernah ketemu dengan mereka. Setiap. Beberapa tahun ke depan akan hilang beberapa bahasa kita di Papua. Terancam akan hilang. Itu dikarenakan karena anak-anak-anak sekarang mereka sudah tidak tertarik lagi dengan bahasa. Nah itu salah satu alasan mengapa saya menulis lagu dengan bahasa daerah. Paling tidak bahasa ini, lagu ini bisa memperkenalkan generasi sekarang dengan bahasa kita. Seperti begitu. Jadi lagu rohani dengan lagu-lagu sekuler. Supaya budaya kita, bahasa ibu kita tidak bisa hilang. Memang untuk saat ini memang kebanyakan yang kita lihat sendiri. Memang budaya bahasa daerah mulai mengikis. Seiring berkembangannya zaman. Juga ada beberapa teman-teman yang mereka tulis lagu daerah. Tetapi terselip beberapa satu dua kata bahasa Indonesia di dalam. Seperti kata mama, lenso, juru mudi. Nah sebenarnya kita berusaha supaya kita hilangkan. Itu kan bahasa Indonesia diadopsi. Masuk. Bagaimana kalau kita ciptakan lagu, hindari kata-kata itu. Saya percaya pasti orang-orang tua kita mereka masih menyimpan. Oh ini bahasanya. Kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari kita tidak gunakan. Tapi pasti ada. Jadi dengan demikian, kata-kata yang hampir punah itu. Mungkin kita selip di dalam satu dua kata dalam lagu. Pesan-pesan musik harus disampaikan. Bisa disampaikan. Kalau untuk kakak Gembala sendiri, anaknya sendiri ada berapa? Saya anak ada tiga. Semua juga suka musik? Semua suka musik. Suka musik. Ada yang sudah buat karya lagu begitu? Belum ada. Belum ada. Tapi ada satu yang bungsu. Saya lihat. Dia sudah buat dia punya lagu pertama. Buat lagu. Buat lagu. Cuma satu dua kata. Tapi saya juga lihat itu awal yang baik. Harapan dari tiga anak ini ada yang ingin mengganti kakak Gembala? Pasti. Pasti ada. Saya harap tiga-tiga. Oh tiga-tiga? Tiga-tiga. Tidak hanya satu. Kalau cuma satu. Saya rasa saya gagal. Gagal dalam hal apa nih kakak? Artinya paling tidak diantara mereka bertiga. Ada dua lah. Yang bisa menulis lagu. Untuk membuat anak-anak jatuh cinta kepada musik itu ada dorongan atau seperti apa? Saya bayar mahal. Saya bayar mahal dengan mereka. Bayar mahalnya seperti apa nih kakak? Saya bayar mahal itu saya harus bujuk mereka pelan-pelan. Bawa mereka. Seperti yang nomor dua. Dia tidak tertarik dengan musik. Dia itu lebih ke IT. Oh gitu. Dari umur lima tahun dia sudah mulai dengan komputer dan lain-lain. Saya berusaha rayu dengan musik. Akhirnya sekarang dia mulai tertarik dengan musik. Dia bilang saya mau minta alat musik ini. Saya minta alat musik. Saya harus beli. Sekalipun itu dengan harga yang mahal. Akhirnya dia jatuh cinta. Jadi bagaimana untuk merayu anak itu kita harus berkorban? Ya korban waktu. Sabar. Itu yang saya kadang-kadang mau jengkel tapi sudah tahan. Mungkin dia tidak seperti saya. Tapi saya tahu saya tidak salah lahirkan anak-anak gini. Tapi untuk anak-anak lain itu banyak. Ada banyak yang saya tolong mereka dan sudah bisa menulis lagu. Dan yang saya minta buat mereka tidak sekedar hanya luapkan emosi, perasaan. Dan tidak melulu lagu cinta. Tapi mereka harus sampaikan pesan-pesan penting di dalam. Karena itu budaya kita. Iya, benar sekali. Jadi untuk mendidik seorang anak itu memang harus punya kerja keras sendiri dari orang tua. Apalagi kalau kita lihat untuk masalah musik. Memang ada pengorbanan sendiri, kesabaran sendiri. Bagaimana orang tua itu bisa masuk untuk merayu anak itu untuk membentuk. Betul. Seperti anak saya yang bungsu. Saya beli alat musik keyboard. Harganya itu udah puluhan juta. Tadinya Deddy saya mau latihan. Saya beli keyboard. Taruh. Cuma main beberapa menit. Udah bosan. Terus tinggal sampai sekarang. Siapa yang tidak sakit hati? Tapi saya sabar. Pelan-pelan. Nah, baru saya rayu dia lagi. Nanti Deddy belikan handphone. Kok main lagi ya? Oke, dia mulai lagi satu-satu sekarang. Ada beberapa lagu yang dia sudah mulai. Mulai-mulai coba buat. Harapan kakak Gembala untuk masalah yang kita lihat, masalah budaya Papua. Yang mulai mengikis, mulai dari bahasa. Mulai teradopsinya di budaya luar juga. Dari kakak Gembala sendiri. Sudut pandangnya seperti apa? Pertama kita tahu bahwa musik ini universal ya. Tetapi Papua punya ciri khas khusus untuk musik. Jadi harapan saya, kita ada punya note-note dasar. Yang kita bisa kembangkan, tapi tidak serta-merta menghilangkan note dasar. Saya kasih contoh di Biak. Ada ketukahan war. Itu note dasar. Jadi kita tidak boleh hilangkan itu. Sekarang kan dilihat lagu-lagu kita, kita terpengaruh dengan pop, funky, reggae. Ya, ya, ya. Dan lain-lain. Itu berdaya dari luar. Ya, itu reggae, musik dari luar. Dangdut, apalagi. Itu punya India, Melayu, dan segala macam. Kita ada punya ketukan dasar, ada. Saya pernah tanyakan ini ke guru-guru saya dulu. Saya tanya apakah ukulele itu musik kita? Mereka bilang tidak. Waktu para penginjil datang, Orang-orang dari Sanger, Menado, Ambon. Mereka yang perkenalkan kita, ukulele. Ukulele itu bukan musik asal kita. Kan itu dikembangkan dari Eropa. Oh, iya, iya. Sampai masuk. Musik asli kita itu pigon, di gunung. Ya, pigon. Tabura. Tifa, Bambu, dan lain-lain. Jadi, maksud saya, ada notasi-notasi dasar yang kita jaga. Kita tahu bahwa dunia ini terus berkembang. Musik ini tetap berkembang. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa berkembang dengan notasi kita. Iya, iya. Kita bisa kembangkan notasi itu, kita bisa aransemen dia. Menggabungkan dia. Ya, tapi tetap ketukan dasar itu ada. Ciri khasnya terkiri. Ya, ciri khas itu ada. Mau tahu yang paling terkenal lagu kita? Itu lagu Hwe Mbello. Hwe Mbello itu, Mac Hammer baru populerkan lagu rap tahun 88. Itu Black Brother sudah nyanyi Hwe Mbello tahun 77. Jadi, menurut saya, Mac Hammer lah yang mencuri. Ide dari Black Brother. Tidak ada sampai hari ini. Itu fakta tahun 78, 77, 78 mereka rekam Hwe Mbello. Nanti 88, 89, 90-an baru kita kenal Mac Hammer. Dia mulai rap. Padahal mundur 10 tahun. Iya, karya dari Popo sudah ada. Dan sampai hari ini lagu itu tidak ada matinya. Iya, benar. Oh iya. Padahal itu dikasih dari melodi dasar. Dari orang-orang yang mungkin dari Teluk Etnabai di sana. Nah, gitu. Sekarang kan kita orang Teluk di sini, di Numbai di sini. Ada pukulan dasarnya ada. Di Sairiri ada. Di Hanimha ada. Di Merauki ada. Di Lapago. Saya lihat sekarang mereka ada lagu-lagu. Kelihatannya mereka berirama sebat. Tapi itu melodi dasar kita. Saya memang kurang setuju dengan lagu-lagu kita adaptasi dalam pukulan. Dalam irama dangdut. Biarkan itu mereka yang kalau mau bawa ke. Misalnya orang Betawi. Iya, iya. Orang Jawa. Mereka mau nyanyi ala dangdut silahkan. Tapi kita tidak boleh. Jadi saya harapkan pencipta-pencipta lagu ke depan. Kita tetap jaga. Jaga budaya sendiri. Ya, budaya kita. Karena musik itu hidup kita. Notasi itu. Salah satu lagu itu dia bahan bakunya adalah gerak. Jadi dari gerak. Lahirlah ketukan nada-nada itu. Di rangka jadi lagu. Saya kasih contoh orang Syereri. Mereka kalau berdayung. Itu gagang dari penggayu itu. Mereka hentakan di tepi kerau. Oh, jadi kasih bunyi. Ya, kasih bunyi. Nah, itu baru. Makanya lahirlah lagu. Mengapa sampai kita punya itu pukulannya begini? Ya, itu karena lahir dari gerakan kita setiap hari. Oh, iya. Kalau kita nyanyi yang berdayu-dayu. Itu budaya sana. Memang ada lagu-lagu war yang sedih. Tapi tidak sampai sebegitu. Ada. Ada lagu penghujan dan lain-lain. Ada beberapa lagu yang belakangan ini saya... Ini sekarang lagi viral juga. Mereka sedang nyanyi. Kemarin KKR di Manukwari saya lihat tujuh lagu saya dinyanyikan sekali. Itu di KKR. Sebenarnya mereka kalau jeli lihat lagu itu... Ada pukulan yang saya bawa dari pukulan orang sarmi. Kemudian ada dari biak. Nah, itu ada di dalam lagu itu. Jadi, kita dibawa alam sadar. Kita tidak tahu. Lagu itu akan menyatu dengan jiwa. Makanya kenapa lagu itu jadi lagu favorit? Nah, karena itu menyatu dengan jiwa. Jadi, ketika orang datang minta izin untuk pakai lagu itu... Mereka hanya izin saja tanpa mereka tahu ketukan-ketukan dasar tersebut. Pada dasarnya lagunya enak saja. Oh, enak saja. Enak saja. Jadi, aduh Pak, ini lagunya enak. Bisa kita cover, ya sudah boleh. Tapi kenapa Kak Gengbala tidak memberitahu ada pesan tersendiri di ketukan lagu tersebut? Ingin mereka yang bertanya sendiri, gitu? Saya tahu pasti nanti akan ada yang. Ada pernah teman-teman... Pernah saya diminta untuk dikasih seminar. Dari UI waktu itu mereka buat seminar di Bogor. Kemudian dari... Sekolah Seni yang di Jogja ini apa? Mereka buat seminar di Wayena waktu itu. Saya diminta untuk bicara tentang Seni di Papua. Waktu itu memang saya bicara agak tiga jam waktu itu. Karena materinya banyak. Saya kasih judul materi saya waktu itu. Untung ada gereja. Artinya Seni selama ini hidup subur di dalam gereja. Baru orang-orang gereja itu yang menghidupi Seni di dunia sekuler. Nah ini ada spirit yang kita bawa di dalam lagu dan musik itu. Nah spirit itu, itu yang terjaga. Dibangun terjaga. Jadi orang mungkin tidak ngerti bahasanya. Tapi nanti dari intonasi. Iya intonasinya. Nah itu dia akan bangkitkan. Nah semangat. Seperti saya kasih contoh ya lagu Embai. Embai Sambewar ya. Lagu Embai Sambewar pertama kali waktu saya tulis itu. Saya cuma... Embai bos Sambewar. Sambewar Raima. Tapi saya lihat disitu waktu saya nyanyi sendiri saya tidak rasa enak. Orang Popo ini kan suka putar-putar. Cengkoknya naik turun. Makanya saya tampak beberapa bar disitu. Embai Sambewar. Iya. Itu kan jiwa kita. Makanya lagu itu disukai karena. Ya kita bilang sepanggal itu saja. Jadi waktu nyanyi orang cuma tunggu sedikit itu. Itu memang bagi suara. Jadi kalau lagu tidak menyentuh jiwa. Kita tidak bawa pesan di dalam itu. Jangan kita lihat ini lagu rap. Lagi ini kita bawa rap. Ya mungkin saat-saat saja sebentar. Hilang. Kan kita bicara dunia seni kan. Semua kan sudah ada. Ya. Sudah ada tempat-tempatnya gitu. Jadi menurut saya semua lagu akan diterima. Tapi tidak semua lagu bisa bertahan. Iya benar. Karena ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jadi yang paling penting tadi ada unsur mendidik. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua. Ada pesan-pesan lain moral. Kita bawa di dalam situ. Itu wajib. Jangan cuma emosi kita yang cuman. Hanya sesaat saja. Sesaat saja iya. Jadi lagu nanti lama-lama. Terakhir untuk kakak Gembala. Ada rencana kasih keluar album. Itu lagu-album apa nanti dikasih keluar? Saya nanti lagu ini. Tapi kemarin. Itu diminta sama Pak Mantan Wali Kota. Melalui penyanyi ini. Siapa? Diusi mereka. Lagu saya sudah serahkan. Ada tiga lagu apa dua lagu. Saya sendiri mungkin mengeluarkan. Sudah tidak ya. Dan sekarang sudah ada Youtube. Jadi kita sudah tidak bikin. Oh iya. Album lagi. Tapi setiap tahun rata-rata saya keluarkan lagu itu rata-rata tiga sampai lima. Itu setiap tahun. Setiap tahun. Jadi ada lagu rohani tapi juga ada lagu sekuler. Sebenarnya saya sudah pengen istirahat. Tapi karena teman-teman sini bilang begini. Kalau gue tidak bikin lagu. Nanti kita nyanyi orang lain punya lagu. Oke ya sudah. Saya buat. Jadi saya ada buat satu lagu khusus untuk Persipura. Sudah ada. Lagu ini agak sedikit ekstrim. Jadi saya masih pikir-pikir. Kata-katanya saya ubah dulu sedikit. Nanti. Kalau untuk Persipura ini hanya dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Kira ada bahasa daerah lagi dikasih masuk. Terserah. Nanti kalau siapa mau terjemahkan, mau translate ke bahasa lain. Tapi setiap tahun saya ada. Oh setiap tahun. Setiap tahun ada. yang saya pernah dari Indonesian Idol minta. Ada beberapa lagu sudah. Mereka sudah cover. Saya lihat itu lagu saya yang satu kali saya upload di YouTube. itu dalam satu tahun itu bisa lebih dari 30 sampai 50 orang cover. Setiap tahun. Dan terutama lagu-lagu rohani. Itu hampir setiap minggu dinyanyikan. Jadi secara tidak langsung saya tidak melahirkan album. Tapi ada karya. Oh iya. Setiap tahun ya. Ada yang terima dengan baik juga. Karena di cover terus. Iya. Ada yang terima artis-artis besar nyanyi. Jadi seperti lagu Mba Isambewar itu sekarang sudah bukan cuma untuk kita orang Papua saja. Iya. Orang Tuhan aja nikah nyanyi. Orang Jawa nikah menyanyi. Sudah jadi lagu umum. Iya. Saya dengar-dengar kemarin katanya mau dijadikan lagu daerah dari artinya mau diambil alihak ciptanya untuk Kabupaten Kepulauan Nyapen. Cuma saya masih tunggu. Saya dengar ada yang sampaikan begitu. Pemda Kabupaten Kepulauan Nyapen mau beli alihak ciptanya. Saya bilang tidak apa-apa silahkan. Artinya jadi kekayaan daerah kan. Seperti lagu Insos Kofiaw itu kan sekarang jadi hak dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Lagu Mba Isambewar ini kan lagu saya riri dari Kepulauan Nyapen. Ya saya harapkan kalau Pemda Kabupaten Kepulauan Nyapen bisa beli hak ciptanya. Ya itu jadi sehingga nanti di setiap apel. Kan saya dengar-dengar pegawai bilang mereka setiap Senin setelah apel nyanyi lagu itu. Jadi lagu itu ikonik di Kepulauan Nyapen sendiri. Dan itu menjadi kebanggaan. Kemarin lagu ini di waktu saya kita reuni Fakultas Hukum karena saya jebolan di Fakultas Hukum. Mereka lelang di Raja Ampat tanggal 23 Maret lalu. Itu dengan total sampai 365 juta. Itu hasil lelang. Kalau seandainya Pemda Kabupaten Kepulauan Nyapen saya akan serahkan hak ciptanya ke Pemda Kepulauan Nyapen. Demi kebanggaan. Biar jadi ikon juga. Ada beberapa teman sampaikan. Ada yang sudah lirik lagu ini untuk mau dijadikan lagu daerah nasional asal Papua. Dan itu satu kebanggaan juga. Iya satu kebanggaan. Dan lagu ini nanti bukan saja jadi kebanggaan orang sehiri-hiri saja. Tapi Papua pada omong. Karena waktu dinyanyikan oleh Dev Baransano, Dev Solution itu kan dia nyanyi dalam bahasa Inggris kan. Lagu itu sudah di cover di luar negeri sana. Saya pernah dikasih linknya itu nanti saya coba cari. Lagu itu diadaptasi dalam bahasa Inggris. The Moonlight. Itu ada di Youtube. Sudah ada orang PNG yang nyanyi. Di konser-konser. Oh lagu ini enak sekali. Lagu ambain. Jadi dia rap pakai bahasa Inggris. Dia nyanyi pakai bahasa Inggris. Tetapi di sela-sela itu ada versi yang dia nyanyi pakai bahasa ambai. Embai, gue sambil. Oke kagak Gemkala terima kasih lagi. Semoga tetap berkarya di dunia musik. Semoga dengan musik ini bisa melayani banyak orang. Siap. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati